apalagi pas istri dateng tuh mas dateng jengok depan istri saya gak nangis takut dimarahin istri ya pak depannya saya gak nangis biar gak kepikiran itu tapi di belakangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di azani channel gimana kabar teman-teman semuanya insyaallah teman-teman semua sehat walafiat dan dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala amin video kali ini saya ditemani sama mas awi apa kabarnya mas alhamdulillah baik kita lama gak ketemu lama gak bikin baru dan hari ini kamu nemenin saya bikin video oke ini pertama kali ya mas keluarnya gitu ya kemana aja bro lama gak bikin video kena musibah bos musibahnya di penjara Allah ya Allah ini di negara orang bro jangan macam-macam loh jangan macam-macam jangan bikin ulah di negara sini berapa bulan nanti di muwi 3 bulan hampir 3 bulan terus kalau kamu bisa keluar ini gimana nih ceritanya ya kan gak ada masalah ya kan gak ada masalah cuman kan statusnya itu di penjaranya itu di penjaranya itu belum dipindah penjara lain gak saya mau tanya kamu di penjara itu sempat nangis gak kalau nangis tiap hari itu wah Allah nangis tiap hari itu orang gagah kayak begini di penjara nangis kamu gimana gak nangis kan soalnya kan disitu hape gak ingin pakai pikiran keluarga di rumah pikiran istri disini gitu kan kepikiran semuanya gitu kepikiran semua wah saya kira gak nangis di penjara nangis ternyata apalagi pas istri datang tuh mas datang jengok depan istri saya gak nangis takut dimarahin istri ya pak bukan takut gitu kan depannya saya gak nangis biar gak kepikiran itu kan tapi di belakangnya itu banjir gitu eh di depannya istri dia pura-pura lelaki tegar setelah tinggal istri berapa? mewek gitu jangan-jangan istri kamu ngomong gak enak sama kamu tuh bukan gak enak dia kan datang juga pertama kali datang tuh nangis gitu kan ngomong gini sambil nangis 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 saya pertama kali liat dianya itu gimana bahagia tapi masih kena air mata aduh tapi setelah dia pulang pergi ke rumahnya itu saya masuk lagi ke penjara disitunya saya mewek satu jam itu oh Allah saya kira kamu itu laki-laki perkasa ternyata juga nangis juga di penjara ini makanya bro hati-hati lain kali lain kali ini di negara orang bro bukan negara sendiri kalau di negara sendiri tuh kalau di penjara masih ada yang jenguk banyak kan saya itu mau jenguk aja bingung tuh bingung mau caranya gimana ini yang terakhir kali saya tahu tanya ke istri kamu ini gimana caranya mau jenguk aja ini caranya gimana ini gak usah jangan dicenguk orangnya mau keluar katanya gitu udah udah saya tunggu keluar aja gitu gak kan dari niabahnya itu kondolanya itu kan 2 bulan hmm tapi kan ke mahkamahnya itu lama oh gitu ya makanya hampir 3 bulan jadi proses kalau di Indonesia itu BAB nya itu pemeriksaannya itu lama ya sampai hampir 2 bulan ya setelah itu dilimpahkan ke kecaksaan nah kalau disini di mahkamah ya mahkamah ternyata di mahkamah itu dianya gak terbukti gitu ya gak terbukti salah akhirnya di lepasin lagi dan kamu harus bersyukur udah syukuran belum alhamdulillah udah oh iya nanti syukuran lagi bos insyaallah sering-sering syukur jadi wama yashkur fa innama yashkuru dinafsi jadi barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia itu mensyukuri dirinya sendiri jadi ambil aja hikmahnya karena hikmahnya banyak kan banyak banget disitu selama di penjara itu ya hikmahnya itu banyak banget disitu gak ada orang di penjara itu orang jahat gitu kan semua rata-rata yang masuk penjara yang kenal itu apalagi orang Saudi ya orang Sidi kalau gak habis itu habis semua yang masuk penjara itu kalau sholat itu mungkin surat nun itu ayat pertama itu kan selama di penjara itu orang Saudi nya itu jadi imam semua kan gerti-gertian orang Saudi nya habis semua itu mas surat apa itu? surat nun apalagi surat isya itu yasin tuh yasin? yasin sepanjang-panjang sepanjang yasin itu semuanya oh berarti surat yasin surat al kahfi itu kalau kalau malam jumat isya nya itu pertama surat kahfi yang rakat keduanya yasin gitu mas oh 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 panjang panjang berarti pada intinya orang di penjara disana itu orang lebih banyak mendekatkan diri ke Allah gitu ya? iya bener termasuk kamu geraka? insya Allah aduh tapi selama di penjara gak pernah kena matahari loh selama 2 bulan gak pernah lihat matahari gak pernah nah tau dunia luar itu kayak gimana? emang kenapa kalau gak pernah lihat matahari? emang kenapa? bedalah namanya tiap hari kena mukayim gitu kan? bagi tubuh itu gak sehat gitu kan? oh gitu pas keluar ke apa? kok gak pernah lihat matahari? apakah di di bawah tanah? di bawah tanah penjaranya? oh Allah berarti kalau di penjara di bawah tanah itu digorong-gorong berarti? bukan tapi penjaranya tuh kayak hotel itu kan? oh Allah kayak hotel penjaranya beneran kasurnya ada kayak hotel beneran gitu iya hotel beneran makanannya juga alhamdulillah enak gitu kan? alhamdulillah tapi pas pertama kali keluar itu ke rumah sakit Ustaz Benur pas cek corona itu kan? lihat matahari aduh sejuk banget itu bahkan gak mau jalan ke mobil itu diem aja 1 jam dan lihat yang di luar itu udah hancur gitu kan? masanya gunung-gunung sudah banyak perubahannya gitu kan? selama 2 bulan gak keluar lihat di luar kok Masya Allah udah banyak perubahannya gitu saya tanya bro berarti kasus kamu itu kamu kena fitnah ya? kemudian ternyata gak terbukti ya? Alhamdulillah ya jadi jadi orang tuh kalau jujur baik Insya Allah kebenaran itu mengalahkan kejahatan kebatilan jangan khawatir kalau kamu itu benar gak usah takut Allah akan bersama kita membela kita gitu dan Alhamdulillah kasusnya udah clear 100% semuanya udah clear dan diperpanjang KTP juga diperpanjang Alhamdulillah sama hukuman jangan-jangan besok kamu dipanggil lagi bro iya gak bakalan lagi takut takut ya trauma bukannya takut kan dari hukumannya sendiri bilangnya gak ada masalah lagi walaupun kamu bebas udah bebas aja tanpa kafalah tanpa orang Saudi tanpa tanda tangan orang Saudi tanpa tanda tangan majikan gitu kan bebas gitu soalnya majikannya hukuman sendiri gitu terus Alhamdulillah sekarang udah bebas Alhamdulillah sekarang kamu udah bebas sekarang udah free ya free kayak gimana dengan youtube kamu apakah kamu ingin serius lagi insyaallah ingin lanjut lagi jadi azan ini sebetulnya serius dia ke youtube ya artinya dia memang sengaja ingin berbagi ya berbagi tentang kota Mekah Masjidil Karam dan kehidupan para WNI khususnya yang ada di kota Mekah ini sekarang subscribernya udah berapa nih sekarang udah lebih seribu dulu ikut Mas Awi kan pas diajarinya itu 50 kan 50 biji ya saya ikutan Alhamdulillah beneran ya ini ketemuanya Mas Awi itu di Bagalah tanpa dirancanakan apapun ketemunya di Bagalah dan saya sendiri minta nomernya minta diajarin nge-youtube bukan minta diajarin buat collab ataupun itu nggak minta diajarin gitu Alhamdulillah sampai sekarang kita masih ngajarin gitu ngajarin ilmu youtube makadari itu diserusin nanti jangan lupa ya para penontonnya Azani silahkan like subscribe ini channelnya Azani biar tetap semangat bikin video untuk berbagi tentang kota Mekah dan Azani hmm jangan khawatir nggak di penjara lagi kayaknya ini dan Alhamdulillah kali ini udah bisa nemenin saya bikin video ya bikin pertama kali ya pertama kali ya kita nanti akan pokoknya kita akan explore tentang kota Mekah ya sisi lain kota Mekah untuk kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia Malaysia dan lain sebagainya di seluruh dunia lah gitu agar kaum muslimin tahu lah kota Mekah itu seperti apa sih kehidupannya WNI nya seperti apa gitu oke dan Alhamdulillah Azani udah keluar Alhamdulillah Alhamdulillah dan rencana kedepannya ini gimana kamu mau pulang ke Indonesia atau masih mau kerja disini rencananya sih mau cuti dulu tapi bukan sekarang masih lama gitu kan mau cuti dulu selesai cuti kembali lagi disini mau istirahat lah gitu di orang tua dulu lah udah lama juga disini gitu yang penting mau sekarang mau nagil kafalah pindah majikan dulu ya ya pindah majikan kalau itu pulang ke Indonesia Insya Allah balik lagi disini tapi masih lama ya masih lama ya masih lama rencana rencananya masih mau pulang gitu kan tapi masih lama gitu Alhamdulillah hari ini Mas Zani Channel siap nemeni Mas Sawi touring exploring kemudian berbagi tentang kota Mekah tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya sekian dulu video dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen biar kami tambah semangat membuat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh